Mengatasi masalah babi yang kurus membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan babi Berikut ini penyebab babi kurus dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasinya Penyebab pertama yaitu kualitas pakan yang buruk Pakan yang tidak cukup nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan babi yang terhambat Pakan yang memiliki nutrisi lebih banyak karbohidrat akan menyebabkan induk babi atau tenak babi akan kekurangan nutrisi Seperti protein, lemak, vitamin, mineral, dan asam, amino, dan beberapa saat lain Yang menyebabkan kualitas pakan buruk dan babi mengalami kurus Jadi hal ini perlu kita jaga baik-baik dan terlebih bapak ibu yang sering menggunakan pakan-pakan lokal Seperti dari batang pisang dan lebih banyak menggunakan makanan-makanan lokal Terlebih bapak ibu yang mengandung serat yang tinggi Itu juga memiliki kualitas pakan yang kurang baik karena lebih banyak-banyak karbohidrat dan seratnya Ketimbang protein, lemak, vitamin, dan mineral Dan itu cukup memberikan nutrisi yang kurang bagi ternak babi sehingga kualitas pakannya kurang lengkap Jadi kualitas pakannya harus dijamin benar-benar menuhi segala macam nutrisi Yaitu protein, lemak, vitamin, mineral, karbohidrat, dan beberapa saat yang lain Seperti saat amino dan saat besi dan lain-lain Asam amino dan lain-lain, mineral dan lain-lain Yang berikut penyimpanan pakan yang tidak baik juga dapat menurunkan kualitasnya Jadi jika bapak ibu menyimpan pakan yang di tempat yang kurang baik dan ada jamur Yang akan menyebabkan kualitas pakannya menurun yaitu adanya jamur Dan jamur itu akan menyebabkan induk babi atau ternak babi akan terganggu kualitas pakannya Dan juga kualitas nutrisinya juga akan mengalami kekurangan Karena ada saat jamur yang menyebabkan bakteri-bakteri Yang berikut penyebab babi kurus yang kedua yaitu penyakit Infeksi parasit internal seperti cacing atau eksternal Tunggau kutu dapat menguras nutrisi dan pertumbuhan babi Jadi infeksi seperti cacingan atau juga mengalami diare Yang disebabkan bakteri-bakteri skorus dan bakteri-bakteri lain Atau bakteri eksternal Parisi internal seperti tunggau kutu yang sering babi menggosok-gosok di dinding itu Itu juga dapat menguras nutrisi dan pertumbuhan babi Dan yang kedua penyakit yang disebabkan oleh penyakit dari bakteri Virus atau jamur yang dapat mempengaruhi kesehatan dan harus memakan babi Dan hal ini sering kita lihat seperti babi demam tidak memakan Itu juga akan berpengaruh Sehingga harus berikan obat atau vitamin yang lengkap Dan juga harus menjaga kesehatan mereka dengan baik Agar mereka tidak terkena penyakit Yang berikut penyebab babi kurus yang ketiga yaitu manajemen kandang yang buruk Kandang yang buruk atau kurang bagus Akan menyebabkan babi mengalami stres Kandang yang kotor, lembab, atau lebih banyak overpopulasi Atau lebih banyak ternak yang ada di dalam kandang Akan menyebabkan stres dan penyebaran penyakit Teman-teman juga harus menhatikan suhu dan ventilasi kandang Yang harus sesuai dengan kebutuhannya Dan sampai suhunya kurang bagus Karena terlalu panas dan ventilasinya kurang Yang menyebabkan tidak ada pertukaran cahaya matahari Itu yang dapat mengaruhi kesehatan babi Yang berikut penyebab babi kurus yang keempat Yaitu stres Perubahan lingkungan dan penanganan yang kurang baik Atau kondisi kandang yang buruk Dapat menyebabkan stres pada induk babi Yang berakibat pada penurunan nafsu makan Dan penurunan berat badan babi Jadi hindari induk babi atau ternak babi mengalami stres Stres itu karena perubahan lingkungan seperti saya pernah alami Yaitu karena kondisi cuaca yang terlalu panas Cuaca yang terlalu panas juga dapat menyebabkan induk babi akan stres Karena terlalu dingin menyebabkan mereka Batuk, pilek, berlendir dan lain sebagainya Hal ini sering kita alami teman-teman Dan saya juga sering alami Terlalu panas juga Tidak boleh terlalu dingin juga Tidak boleh harus pas-pas Jadi cuacanya perlu kita jaga ya Karena itu akan menyebabkan mereka stres Dan menyebabkan mereka juga sakit kadang-kadang Ada juga nafsu makan yang berkurang Yang berikut penyebab babi kurus yang Yang kelima yaitu genetika Ini genetika juga sedang saya alami Yaitu Berapa babi mungkin memiliki genetika yang kurang baik untuk pertumbuhan Ini sering sedang saya alami Yaitu pertumbuhan babinya kurang bagus Karena berasal dari genetika lokal ya Yang menyebabkan mereka tetap kurus Meskipun diberi pakan yang cukup Ya memang ini saya pernah alami Dan saya sudah mendapatkan satu pejantan Dari genetika internasional SGI F4 Landrich Yaksair Dan akan saya kawinkan dengan ini Kawin silang Dan juga saya akan mengganti semua indukan ini Indukan 2 ini juga saya akan ganti Nanti akan saya perbanyak Saya akan mencari lagi F4 Untuk betinanya Dan akan melakukan kawin silang Supaya dapat F2 Jadi teman-teman nanti akan ada Saya akan melakukan kawin silang lagi Jadi genetika ini menjadi Juga ini Ini juga salah satu masalah yang Menjukan babi kurus Walaupun kita sudah kasih pakan yang Bernutrisi Menutrisi tinggi pun tetap Karena mereka berasal dari turunan lokal Nah ini yang saya alami Sedang saya alami Dan benar itu Saya sedang Berusaha untuk mencari jalan keluar Saya sudah membeli genetika F4 SGI ya Internasional punya Oke Dan Langkah-langkah yang mengatasi Babi kurus ini Adalah yang pertama Adalah perbaiki kualitas pakan Pastikan pakan meninggal Kandungan nutrisi Yang sesuai dengan kebutuhan babi Berdasarkan usia dan jenis kelamin Jadi babi itu harus diberikan Pakan sesuai dengan Jenis kelamin Ketika mereka sedang menyusui Kita harus beri pakan menyusui Ketika mereka sudah Makan sendiri Kita berikan pakan pre-starter Ketika sudah berumur 2-3 bulan Berikan pakan starter Sudah 4-5 Growware Sudah 6-7-8 Finisher Setelah itu Kalau sudah mereka sementara bunting ya Pakan bunting Seperti itu Jadi pakannya harus disesuaikan dengan Kebutuhan nutrisi Sesuaikan dengan usia dan jenis Jenis kelaminnya Yang berikut tambahkan suplemen Jika perlu Seperti vitamin dan mineral Mineral ini bisa mineral 10 Vitamin ini bisa kita suntikan Vitamin A, B Vitamin C, D Vitamin E Yang berikut pengendalian penyakit Lakukan pemeriksaan rutin Untuk memastikan babi bebas dari parasit Obati dengan antel mintik Atau obat cacing jika diperlukan Ada juga obat cacing yang lain Yang sudah pernah saya upload di Di youtube ini Di channel ini Yang berikut vaksinasi dan pengobatan rutin Untuk menjaga penyakit menulat Penyakit menulat ini bisa melalui Virus ya Untuk Maka harus diberi vaksin ASF Vaksin ASF yang dulu itu Kolera Kolera ya Hoeklera Yang berikut konsultasikan dengan dokter hewan Untuk penangan penyakit yang tepat Yang berikut yang ketiga Manajemen kandang yang baik Jaga kebersihan kandang Pastikan lantai tidak licin Dan bebas dari kotoran Atur ventilasi yang baik Jaga suhu kanan agar tetap nyaman Untuk babi Jadi ventilasinya harus agak luas Agar terjadi percukaran Matahari pagi Itu sangat penting ya teman-teman Yang berikut Hindari overpopulasi yang terlalu banyak Ternak babi ada di dalam Dalam kandang Dan harus memberikan wajah cukup Untuk setiap Babi ya Yang berikut Kurangi stres Caranya adalah Citakan lingkungan yang tenang dan nyaman Bagi terakh babi Dari perubahan mendadak Yang menyebabkan stres